selamat menikmati di Shopee Video atau misalkan enggak gitu dan aku bakalan spill juga nih ke kalian jadi beberapa waktu aku tuh udah pernah posting ya di Shopee Video untuk produk-produk affiliate aku dan aku tuh juga kayak ngerasa gimana ya agak aneh gitu soalnya di Shopee Video itu yang komen itu kayak kayak but gitu loh kayak otomatis ada yang komen gitu loh jadi kayak bukan orang yang komen ya tapi memang aku pas review-review ternyata di Shopee Video itu yang komennya itu kayak robot gitu loh kayak otomatis gitu loh mana ya cara cari mencari yang komen tuh di sebelah mana ya aku juga lupa nih cuman kita aku coba lihat disini apakah memang ada yang komen gitu ya di video yang pernah aku share nah ini kan video yang aku share ya nah tapi komennya agak pada aneh nih lucunya queen gitu kan terus makin cantik aja Kak Anggun dan aku bingung lah Kak Anggun siapa orang nama akun aku aja idapar ya gak sih gitu kan apakah memang si artis ini Anggun namanya kayaknya bukan ini juga soalnya produk luar negeri ya kan jadi memang dipastiin bahwa produknya itu adalah eh bahwa yang komen itu adalah kayak robot gitu nah kemudian aku juga udah share beberapa video ya di Shopee Video dan menurut aku sih agak kurang apa ya agak kurang bekerja gitu loh karena hasil apa namanya hasil dari apa hasil dari yang aku lihat yang aku share di Shopee Video tuh kurang apa ya kurang banyak gitu loh yang yang nonton juga kurang gitu tapi infonya bahwa ketika kita share di Shopee Video sekarang kan ada keranjang orangenya nih di keranjang orangenya katanya bisa dapet komisi Shopee Affiliate cuman aku belum make sure ya maksudnya belum bener-bener apakah bener gitu ya buktinya ada kalau misalkan itu tuh bisa dapet komisi dari keranjang orangenya soalnya sebelumnya aku pernah info ke kalian kalau keranjang orangenya itu gak langsung nge-link ke Shopee yang kayak biasa kita loh kayak misalkan kita nge-share link di Facebook atau misalkan di WA itu kan ada linknya ya tapi kalau di keranjang orangenya Shopee Video itu kayak bentuknya tuh bukan link gitu loh jadi nanti aku bakalan kasih contoh deh ke kalian semua dan buat temen-temen nih untuk Shopee Video ini kalian bisa share langsung aja dan tanpa ada apa ya ini tuh emang muncul dengan sendirinya gitu loh di aplikasinya gitu nah buat temen-temen yang pengen tau langsung aja simak video berikut ini nih aku bakalan langsung aja nih masuk ke video dan disini tuh ada tanda plus ya oh iya aku mau infoin juga jadi memang di apa di Shopee Video ini banyak banget ya orang-orang yang nge-share-nge-share nih kayak gini-gini nih kayak produk-produk Shopee Affiliate di Shopee Video nih kita lihat komentarnya nih kayak gini loh kalian bisa lihat gak sih komentarnya tuh kayak aneh-aneh gitu halo kak cantik banget sih kok aku cemburu ya gitu nah jadi tuh kayak komen-komenannya tuh random banget gitu loh biasanya kan kalau kita nge-share di Facebook di Instagram tuh kayak komen tuh yang bener-bener orang komen misalkan kak ini produknya bener nih harga segini atau misalkan kak bisa bagi linknya lagi gak sih gitu supaya bisa lebih mudah klik linknya nah kalau di Shopee Video ini tuh kayak bentuk videonya kayak bentuk komentarnya tuh yang gak jebo alias random gitu loh jadi aku agak kurang yakin deh kalau misalkan nge-share produk video disini mempromosikan Shopee disini tuh kayak bener gak sih soalnya kok yang komentarnya tuh random-random gini gitu gak meyakinkan gitu tapi aku bakalan spill juga caranya seperti apa ini dia ya caranya ini adalah tanda plus nah kemudian kalian masukin masuk ke galeri terus kalian pilih video yang mau kalian upload aku mau nah aku mau masukin produk ini nih tas belanja yang dilengkapi roda lanjut eh sorry nih kalau misalkan kalian mau pilih musik bisa lengkapi roda tas belanja dilengkapi roda udah ya terus lanjutkan nah ini kalian bisa klik apa namanya bisa tulis caption misal pembelian cek link di komentar kalau aku biasanya seperti ini tapi kalau misalkan kalian mau pakai keranjang orange jadi keranjang orange disini tambah produk nah disini kalian bisa pilih oil kemudian disini tulis keranjang belanja nah karena yang munculnya seperti ini kalau akunya aku sih lebih ke trolleybag ya kita hapus dulu trolleybag trolleybag sepertinya tidak muncul juga disini aku kasih contoh aja ya untuk untuk produknya karena trolleybag tidak muncul ditambahkan produk disini padahal sebenarnya banyak banget trolleybag loh yang muncul ya tas belanja nih aku bakalan kasih contoh aja ini adalah tas belanja tapi sebenarnya bukan tas belanja yang seperti ini ya yang aku maksud ini contoh yang aku mau masukkan nih ini kan misal ini dimasukin ke keranjang kuning ini udah masuk ya satu produk ditambahkan tapi itu tuh bentuknya tidak berdasarkan link gitu loh jadi bukan link yang kita masukin tapi ini aku bakalan kasih contoh aja nanti kalian bisa lihat perbedaan yang munculnya ya kalau misalkan ada keranjang orange sorry bukan keranjang kuning ini adalah keranjang orange shopee posting oke sambil kita nunggu nih aku infoin juga ini ada keranjang orange ini ini kemeja pria lengan pendek tapi teman-teman kalian harus bedain jadi yang di share oleh wr.kemeja ini tuh ya udah keburu bag sorry itu tuh jadi kemeja yang tadi di share tuh memang di share oleh tokonya jadi mereka tuh bukan mempromosikan produk afiliat tapi mempromosikan produk mereka sendiri gitu nah ini juga contoh nih ini orid orid itu kan memang toko ya maksudnya tuh nama toko gitu jadi memang mereka mempromosikan produk mereka sendiri di keranjang orangnya gitu loh kalau kita kan jatuhnya kayak afiliator ya nah ini yang aku share contoh ini adalah tasnya tas yang aku share ya di keranjang nah jadi seperti ini hasilnya ya dan apa namanya kalau menurut aku kalian kalau misalkan mau pakai link mendingan masukin di kolom komentar aja karena itu kayak udah apa ya udah bener-bener link yang kalian ambil gitu loh kalian bisa masukin aja disini nih linknya ditempel kayak gitu seperti itu ya seputar Shopee Video dan menurut aku ya ceritanya seperti itu untuk Shopee Video ya oke teman-teman itu dia video dari aku untuk hari ini semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua jangan lupa like, comment, subscribe di video channel youtube aku dan see you on my next video bye-bye